Kita suaranya dulu, MPL Arena. Mana suaranya? Oke, sudah terdengar bagaimana semangat yang kalian miliki yang berada di MPL Arena. Cuman nih, belum mau nanya. 2-0 apa satu sama ini? 2-0 satu sama? Wah, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar, relax, tenang, santuy. Oke, langsung saja game kedua. Kita saksikan bersama-sama. Alright. Dan sekarang Dreams. Yang menggunakan adanya Digi. Dia udah langsung menuju ke arah Toll Plane. Dan bahkan di sini ada gangguan yang begitu besar. 2 player dari Repelian Zion nampaknya masih belum berhasil. Untuk mengganggu dari segi jumbling yang dimiliki oleh ta sendiri. Dan Orange Buff masih bisa diamankan. Oke, untuk sekarang kita lihat lagi Wijan Arco. Masih memberikan gangguan yang begitu mengerikan untuk berada dari tubuh. Dan sekarang Purple Buff-nya berhasil diambil oleh Vincent. Ada satu Purple Buff yang hilang dari tubuh kas tapi ke atas Sweyloh-nya. Mendapatkan sebuah damage yang begitu menyakitkan dan first block-nya. Again and again diambil oleh Evo's Legend. Yap. Dan walaupun tadi sempat ada keunggulan, Purple Buff ditukar dengan nyawa dari Sweyloh. Tapi tetap tasnya gak dapet. Tetap gak dapet. Tapi seenggaknya itu masih fighter lah yang gak perlu terlalu Purple Buff. Tapi kita kan perlu makan ya. Iya. Nah itu yang bisa dibawakan juga. Di mana ada diskon dari Grab sampai dengan 26 ribu. Itu jadi langsung ya teman-teman ya ada QR Code-nya kalian bisa langsung scan. Ataupun gunakan kode promo dulu. GRP.JL. Slash MTL. Gas. Langsung saja Wijan Arco tu sendirian. Di area dari River. Wey. Vincent gagal mendapatkan Hijume. Flicker yang benar-benar langsung sigap banget ya. Dibuka oleh Hijume. Menghindarkan dia gimana tadinya bakal ditumbang. Karena Vincent itu kalau misalkan tadi dari Tarnrose-nya Konek. Itu bisa ditumbang fungsinya. Apalagi masih level 3 juga Hijume-nya. Masih belum punya reward manipulation. Dan sekarang ada QR Code-nya by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah muncul. Setup sudah dilakukan oleh teman-teman dari Hoseja dan bahkan di sana Dreams. Dreams-nya di tengah sendirian dan sepertinya gak bakal bisa lagi untuk mempertahankan diri yang dimiliki oleh Dream. Tapi jarang berbeda. Cars udah open terhadap dari area Tartalitus. Dan juga Saikon langsung aja lompat ke depan dengan satu Bravo Factory yang dia milikin. Sementara Saikon masih mengusir muda juga Vincent. Akankah solo kill berhasil langsung dia lakukan? Tapi lantan tidak. Itu hanya bisa mengusir Vincent. Tapi dari berbeda ada Tartalitus di amankan pula oleh Akei. Dan ini membuat mereka memiliki satu nafas tambahan lagi. Mengejar karakter tinggalan ya. Oke. Dan itu tadi satu remputan yang ternyata dihuni oleh Saikon. Membuat dari Vincentnya kehilangan HP yang banyak. Dipaksa untuk mundur. Dan di saat sebuah heavy spin aktif. Itu disambut dengan sebuah pretension. Waduh, 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 waduh. Way of Dragon-nya connect banget dan sekarang Brunch berhasil diambil. Walaupun ada backup-an yang diberikan oleh Hijume itu belum berarti apa-apa. Karena semuanya masih cukup bisa bekerja sama untuk bisa menumbangkan langsung ke arah Brunch. Dan Brunch pun belum mengeluarkan flickernya loh. Brunch-nya masih tetap stay untuk bisa mempertahankan apa yang dia milikin. Namun dari yang berbeda, Saikon bertemu dengan Kars kembali. Lapu-lapu di game pertama digunakan oleh Kars. Akankah ada tutor lapu-lapu ada di Youtube Saikon seperti itu? Tapi untuk saat ini gimana retribution yang keluar dari Vincent mengamankan satu buah gold crab-nya juga. Dan untuk saat ini kayaknya dari Kars sendiri udah menemukan kayaknya konfidensi untuk menggunakan Martis ya? Jadi setidaknya masih berimbang lah untuk berada di dalam lane itu sendiri. Bahkan tadi juga ada penjagaan yang udah dia bantu juga di area dari Tartal. Namun sekarang kita lihat lagi akan seperti apa. Eh terlihat Wijanarko di dalam rumputan dan juga di atas Vincent ketahuan. Bomnya sakit banget Renner Rapati. Tepat berada di dalam tubuh dari Kari itu sendiri. Wits dua untuk Rebellion dan empat untuk Kivos Legends. Oke. Talent prediction empat banding dua. Kalau tadi masih ada sama ya ada tiga untuk tiga. Tapi untuk saat ini kita akan kembali melihat dimana Wijanarko yang dengan Chow-nya bermain sangat-sangat agresif. Dan bahkan ini metode pick-off yang harusnya dibawakan. Oke dan Swelo again and again. Masih gagal. Taz mendapatkan satu Jet Goon di last hit-nya. Taz berada di dalam area Tartal itu sendiri. Sementara untuk sekarang Wijanarko masih berada di dalam posisi yang cukup jauh. Tapi Dreams harus mundur lebih dahulu Wijanarko ditebakin dan juga di area yang berbeda. Vincent sudah melihat dari kejauhan. Menangkankah mereka berhasil mengambilkan dalam Tartal tersebut. Tapi ternyata satu kali ini Tartal-nya berhasil diambilkan oleh pemain dari Force Legends. Bahkan Wijanarko-nya menjadi bonus tambahan Tartal Slant presented by Samsung Galaxy S23. Karena kalau mau adu... Apa namanya objektif? Yep. Heavy Spin Akai sih di atas kertas menang banget ya. Makanya harus pas banget kan. Entah itu Phantom Execution gitu loh. Karena itu kan juga memang menembus gitu loh. Tapi Psychot, Psychot. Akankah dia bertahan berada di atas sebut dan banner saja. Langsung dicolok punggungnya. Lenyap. Decimation. Tapi di atas. Oke. Haiz pun lenyap. Dipalaskan. Berganti-ganti aja. Ada satu landing di bagian bawah yang memang di atas tapi di bagian atas. Langsung di mirroring dengan cukup cepat. Ada juga Wijanarko menggantikan posisi dari satu rekannya. Yap. Dan kita bisa intip juga. Dimana akhirnya ada objektif di arah bottom lane. Kars yang berdasarkan untuk menghancurkan satu outer turretnya. Tapi again and again. Dari segi emblem. Di sini Killing Spree yang diamankan oleh Brans. Karena damage dealernya nanti bakal ada di tangan dari Kari sendiri. Karena Hijume kalau kita mengintip dari sebelumnya. Ini lebih ke utility. Dengan Ice Queen One-nya. Dan sekarang Killing Spree nantinya bakal berbahaya banget di saat invite. Moin eliminasi yang ditambuh. Maka ada HP tambahan. Ini dia Kars. Mortal Coil. Tapi setidaknya ya. WON oke lah. Nanti bisa melindungi dirinya dari beberapa psikotek. Ini mengikuti pemain dari Balencian. Tapi Kars. Satu desimetnya. Akan menembus apapun itu. Kecuali dari Winter. Winter. Brans sudah secure karena golden stuff. Dan perlu diingat. Brans setidaknya juga gak bisa di counter dengan win of nature ya. Yap. Karena dia true damage. Walaupun sebenarnya sekarang udah mulai dikurangin ya. Betul. Dimana pasifnya ini berjalan dengan adanya golden stuff. Ini makin lebih baik lagi. Tapi sekarang udah diturunin. Di adjust lagi. Tapi tetep true damage-nya berasa banget. Nah ini dia. Brans. Berada di dalam satu area god land. Siapkan mereka untuk bisa menghancurkan terhadap outer tersebut. Tapi nantar tidak. Masih ada H.A.S. Dengan penggunaan Beatrix-nya. Dan juga Turtle Camp. Presented by Samsung Galaxy S23. Tas. Udah ada di dalam area tersebut. Kars. Langsung menjepit aja. Akai. Masih berhasil kabur dari apapun yang udah dilakukan oleh pemain yang miliki Loire Rebellion. Dan juga sekarang ada Evis Minah dikeluarkan. Tapi damage-nya masih belum begitu terasa. Dan juga untuk tantalnya berhasil diamankan pula oleh Vincent. Tantal saya presented by Samsung Galaxy S23. Dan Vincent pergi karena mana karena ada flicker. Tapi masih berhasil pergi. Masih berhasil di goceh dengan aneh satu tonus. Hanya saja. Itu tidak bertahan lama karena dirinya dikeroyok habis-habisan bahkan. Di sebelah kanannya tepat di depan wajahnya. Ada lapu-lapu dengan pedang segede pengeluaran. Waduh. Gede pengeluaran ya. Betul. Tapi tiga orang yang langsung berfokus ya ke arah Vincent. Bila-bila jadi kompensasi banget. Dimana tadi dia berhasil steal ke arah Tartal-nya. Tapi lihat. Wah, Wijan Narko. Oke. Sebenarnya itu Saikor coba lihat. Abang-abangan X-Plan mengamuk dia tersebut. Tapi di tempatnya berbeda. Hais pun berhasil diamankan. Oke. Hais di atas berhasil untuk dihancurkan. Tadi ada sebuah inisiasi yang belum berhasil. Dilakukan oleh Wijan Narko. Dan untuk saat ini Evo's Legends perlahan. Tapi pasti memegang kendali atas game yang kedua. Dan kita bisa lihat juga. Dari segi itemnya. Di sini Kadita udah punya Clock of Destiny. Berserta dengan Arcane Boost. Tapi belum optimal. Karena di depannya. Ini ada Saikor. Ada Tas. Yang kita tahu dia pasti punya item-item defense juga. Gitu kan. Dengan adanya Steel Leg Plate. Dengan Warrior Boost juga. Dan bahkan. Di sini Dreams. Yang benar-benar jadi mengganggu banget. Oke ini dia. Berhasil diamankan. Satu kolaner utama. Namun ternyata Saikornya udah langsung berada di bagian atas. Dan Wijan Narko. Harus menjadi korban pula. Tapi di tempat yang berbeda ada pertempuran yang terjadi. Kalau kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Mau sebagus apapun item dari Swallow. Kalau gak kena. Iya. Buat apa gitu. Kuncinya adalah dari. Kuncinya kena dulu aja. Dreams-nya. Masalahnya Dreams-nya juga. Ini bakal ngedenay dari crowd control. Dengan sebuah. Time journey-nya. Time journey-nya. Iya. Dan itu yang bakal jadi sebuah perhitungan. Yang dimana nanti. Kompo yang akan dikeluarkan oleh Kadita Swallow-nya sendiri. Ini harus pas banget. Oke. Terlihat lagi. Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23. Series 5G. Mereka semua mungkin akan langsung berkumpul. Karena Lord-nya sudah memanggil. Lord-nya sudah berada di anak tersebut. Tapi pertempuran antara Saikor dan juga Kars masih terlihat. Walaupun Saikor tertinggal satu level. Tapi dirinya masih terlihat cukup kuat. Dreams harus menerima beberapa tembakan. Dari satu Nibiru yang memang sudah dikeluarkan. Dan juga untuk kali ini Kars-nya langsung aja berusaha untuk pergi dan sebut. Dan Swallow-nya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung arah Ijumet. Tapi nata time journey-nya dikeluarkan tempat waktu. Dan Lord-nya berusaha lanjut di amatkan. Swallow-nya pergi ke arah mana. Swallow bersembunyi di dalam perlumputan. Tapi Swallow bisa akan dipertahankan. Karena sedikit lagi habis tersebut. Bahkan Haiz di tempat yang berbeda pun harus merasakan rasa yang sama. Karena dirinya pun harus menghilang dan cukup cepat. Tapi Kars-nya berusaha untuk bisa mengejar siapapun. Karena Desi Man-nya masih begitu aktif. Tapi dicolok. Dengan satu pentam execution. Pesaka Vincent mendapatkan beberapa player lainnya. Karena untuk kali ini masih ada tas di area tersebut. Bahkan untuk kali ini Psycho-nya. Tetap menjadi satu saja begitu mematikan di mana. Psycho dengan pedang segeda itu siapapun yang membedakan. Akan langsung ditampol saja. Bahkan kali ini diketok. Tapi untungnya gak kena. Yes. Dan itu tadi bagus banget ya. Dan Vincent 1v1 bersama Brun. Tapi... Damagenya... Dari Brun sebegitu besar. Sehingga Vincent pun gak bertahan. Waduh... Vincent hilang di bersamaan dengan adanya Lord yang berjalan di area top player. Iya loh. Dan ini sudah memakan waktu sekitar 20 detik-an lagi. Tapi Tas sendirian. Hais masih bisa. Membuat Lord tersebut pun tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Wijan Narko. Ada satu. Wealth Dragon dikeluarkan. Tapi Heavy Spin juga dikeluarkan. Guna untuk bisa menumbangkan Akai. Ada beberapa source skin yang memang udah mereka peliarkan. Tapi di area tengah. Ini membuka peluang. Satu objektif kembali dihancurkan. Inner target-nya lenyap. Yap. Dan sekarang lihat. Dua lane yang didorong. Di arah bawah dan atas dikeluarkan satu persatu. Taret-taret yang dimiliki oleh Rebellion Zion udah mulai dirontokin. Dalam posisi offense. Evosal Legends. Yang sekarang menguasai area mapnya. Memaksa dari Rebellion Zion. Sekarang melakukan adanya defense terlebih dahulu di dalam satu base yang dimiliki. Brans. Udah secure ke arah Wind of Nature. Nantinya di saat 1v1 kayak tadi. Vincent yang masuk ke arah dia. Ini bakal lebih. Harus memperhitungkan lagi. Karena tadi udah miskalkulasi. Yap. Segitu belum ada Wind of Nature. Walaupun leveling-nya juga udah beda ya. Tapi itu memang. Itu memang mengapa ya. Membuat mental kita ini kayak menggebu-gebu gitu. Wah level gue menang, damage gue menang. Udah sikat aja. Tapi ternyata tidak. 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 Way of Dragon. Konek kula ke arah. Satu tubuh dari Saikon. Wet. Pelikan ke mana karena Saikon yang mencoba untuk bisa menambahkan satu. SP tambahan dari satu kelompok. Wet. Midian. Sweelomnya bagi ke mana karena ada. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. TAS. 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 Dan lejaplah sudah. Untuk kali ini Milan dan dimiliki oleh pemain dari BNC. Kars-nya bertemu dengan TAS di bagian tengah. Mereka bertemu. Mereka bertegur sapa. Mereka mengeluarkan masing-masing skill-nya. Tapi belum ada yang tumbang. Dua source ultimate yang begitu penting di saat teamfight. Ada Rove Waves. Ada Wave Dragon. Keluar untuk all-in ke arah Saikon. Dan kayaknya targeting. Dari perbedaannya sekarang harus diganti sih dari Rebellion Zion. Oke. Ini dia. Ada serangan yang akan dilakukan lagi oleh pemain dari post-legate di Dreams. Kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Lima player dari Rebellion Zion masih bisa bertahan walaupun. Kehilangan satu best target yang ada di area top lane. Dan Lord kembali hadir. Lord kembali memanggil seluruh player yang ada di lane of down. Dan perlu diingat. Dari TASnya ini ready dengan heavy spin. Yep. Dengan segi objektif yang harusnya bisa diunggulkan. Apalagi sekarang unggul-gul di angka 4000. Dari segi atributnya juga pastinya sudah berbeda. Ini bakal harus dikontes kah? Karena dari Rebellion Zion sekarang mereka sudah mencoba untuk sticky-duty di area rumputan, di belakang. Tapi lihat Karsnya. Wah-wah-wah Karsnya pede banget sih Karsnya. Kars dia tidak melihatkan ada brush di area tersebut. Tapi untuk sekarang ada misspin yang langsung dikulangkan begitu ya Vincent yang berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord. Sedikit lagi epitifisa Vincent. Ditungguin banget tapi terjata. Vincent lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersabut. Again and again mereka kehilangan satu objek. Tapi untuk sekarang Wijah Narko menandang langsung arah brush. Mencoba untuk bisa menjauhkan tapi Wijah Narko nge-buying time aja. Dikejar, ditarikkan reverse time tapi masih ada Sunpo. Dirinya masih bisa kabur. Ada lagi efekselnya diberikan oleh Void Kristal. Tapi Wijah Narko berusaha untuk bisa menjadi Kamikaze Squad dan Assamu'alaikum tidak. Balik arah, balik kanan gerak dan pergi lagi dari tersebut. Oke, tapi Wijah Narko masih bertahan loh. Sebegitu lamanya Wijah Narko mencoba untuk buying time. Wijah Narko mencoba untuk buying time. Lama ya, tapi lama loh. Tapi lama banget. Tapi tas yang tadi ternyata terpik off ya. Di sana berhasil untuk ditumbangkan di tangan hais. Wijah tadi coba lihat kanan kiri, kanan kiri puter-puter jari. Maju mundur, maju mundur. Tapi memang itu yang harus mungkin buying time juga ya. Membuat nantinya dari hijumannya berfokus untuk ngejar ke arah dia. Sehingga tadi ada satu pick off yang begitu mahal juga. Dimana tas berhasil untuk diamankan. Sehingga belum berhasil untuk menyelesaikan game yang kedua dengan begitu cepat untuk EVOS Legends. Rebellion Xeon. Dengan pick off demi pick off yang harusnya tadi dibawakan. Aku udah lihat berbagai macam usaha untuk pick off udah mulai berhasil. Beserta retribusen yang akan diandalkan oleh Vincent dua kali. Karena kan Vincent enak banget ya. Jadi dia bisa nge-comboin dengan seluruh skill yang dia milikin loh. Entah itu puncher-nya, entah itu tone rose-nya. Ataupun phantom execution sekalian. Jadi tiga skill ini juga bisa membantu gitu. Tapi kalau di saat dia gak punya tone rose. Dia digeser sama heavy spin. Ya udahlah ya. Mentok kayak lukisan itu di dinding tuh. Mentok kayak ide. Tapi dia tidak. Udah lah ya. Tapi ini targeting lagi dan lagi ke arah Saikon. Saikon sulit banget sih udah ditumbangin. Bahkan Vincent sendiri loh. Ini satu hiti terakhir. Saikon, Saikon, Saikon. Saikon tonos dan hilang sudah. Kapten Saikon pekabuk. Bahkan itu kali di kartunya. Mereka semua harus merasakan bagaimana akibatnya. Di mana mereka kehilangan dari Vincent akan kainan menjadi last fight. Untuk EVOS Legend dan juga Rebel Legend. Walaupun masih ada 45 detik lagi menuju. Ke arah Lord. Tapi lima player dari EVOS. Sudah standby di area tersebut. Oke. Tapi kayaknya untuk saat ini bakal coba untuk ambil objektif ke arah. Wah, 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 ini dia. Mau gak mau mereka harus merasakan luka. Tapi lagi dan lagi. Mereka akan disebekat oleh semesta. Dan ini dia. Garsnya berlangsung kecilan dengan jauh cepat. Tapi di mana untuk game journeynya langsung dikeluangkan begitu saja. Hit begitu menyakitkan. Bahkan Rizet tidak bisa bertahan. Dan ini dia. 2-0 untuk EVOS Legends. EVOS Legends, debut perdananya di MVL Indonesia Season 11 berhasil untuk mengantongi 2 poin tanpa balas atas Rebellion Xeon. Battle of the Blue untuk saat ini masih bisa diamankan oleh EVOS Legends.